Salam dari Bali, saya Roma Rudi, saya Joshua Salam Fresh Juice Halo Opa Oma, Om Tante, dan Kakak-kakak semuanya Welcome to Fresh Juice Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali Hari ini kita jumpa lagi dengan Fresh Juice Sabtu 2 Maret 2024 Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan Akan dibawakan oleh Roma Rudi, Rakita Jati, OMI dari Jakarta Selamat mendengarkan ya Para Sahabat Fresh Juice Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan harta miliknya Timbulah bencana kelaparan di negeri itu Dan dia pun mulai melarat Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi Lalu ia ingin mengisi perutnya Dengan ampas Yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun Yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku Dan berkata kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap surga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihat dia Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayah itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap surga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Legaslah bawa kemari jubah yang terbaik Dan pakaikanlah kepadanya Kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembutan pun itu Sembelihlah dia Dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersuka ria Tetapi anaknya yang sulung Sedang berada di ladang Ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling Dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya Apa arti semua itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli Anak lembutan pun Karena ia mendapatkan kembali Anak itu dengan selamat Maka marahlah anak sulung itu Dan dia tidak mau masuk Lalu ayahnya keluar Dan berbicara dengan dia Tetapi dia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar Perintah Bapak Tetapi kepadaku Belum pernah Bapak memberikan Seekor anak kambing pun Untuk bersuka cita Dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja Datang anak Bapak Yang telah memboroskan Harta kekayaan Bapak Bersama dengan pelacur-pelacur Maka Bapak menyembeli Anak lembutan pun itu Untuk dia Kata ayahnya Kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Dan segala kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita Dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Dia telah hilang Dan didapat kembali Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat fresh juice Saya dan Anda Pasti Tidak bisa menghitung Sudah berapa puluh kali Mendengarkan Perempamaan Dari Injil Lukas Bab 15 Yang tadi Baru saja Kita dengarkan itu Bisa jadi Ini sebuah Perempamaan yang Paling terkenal Di dalam Injil Dan yang Paling Sering Kita dengarkan Perumpamaan ini Dibacakan di gereja Atau Di dalam Kesempatan lain Secara ringkas Perumpamaan ini Berkisah tentang Seorang ayah Yang mempunyai Dua anak Anak bungsu Setelah menerima Bagian warisan Dari ayahnya Pergi Merantuk Keluar negeri Tetapi pada Akhirnya Setelah Beberapa Waktu Dia Bangkrut Dan terpaksa Pulang kembali Ke rumah Orang tuanya Sang ayah Dengan Tangan terbuka Dan penuh Sukacita Menerima Kepulangan Kembali Anak bungsu itu Namun Tidak demikian Halnya Dengan reaksi Kakaknya Kepulangannya Membuat Sang kakak Atau Anak sulung Sangat marah Dan Kecewa Kepada Sikap Ayah Maupun Adiknya Melalui Cerita Atau Perumpaman Ini Tuhan Yesus Sedang Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Allah Adalah Layaknya Bapak Yang Sangat Penuh Belas Kasih Dan Kita Manusia Adalah Seperti Kedua Anak Itu Seperti Si Bungsu Dan Si Sulung Katakanlah Si Bungsu Yang Hidupnya Amburadul Tidak Teratur Dan Tidak Tertib Si Sulung Yang Merasa Sudah Menjadi Anak Yang Manis Tetapi Ternyata Menyimpan Pergulatan Dalam Hal Ketulusan Hati Dan Kemurahan Hati Meski Demikian Kita Sama-sama Diharapkan Selalu Ingat Pulang Alias Bertobat Oleh Bapak Kita Bapak Bapak Allah Bapak Selalu Mengasihi Dan Merindukan Anak-anaknya Pulang Di rumah Bapak Yang Namanya Kasih Itu Tidak Pernah Habis Bersama Bapak Kita Sejahtera Bahagia Lahir Dan Batin Tetapi Tampaknya Dalam Perumpaman Itu Yang Akhirnya Tidak Atau Belum Mau pulang Justru Si Anak Sulung Ya Ayat 28 Berbunyi Maka Marahlah Anak Sulung Itu Dan Dia Tidak Mau Masuk Dia Tidak Mau Masuk Ke Rumah Ayahnya Dan Bergabung Dalam Kegembiraan Menyambut Adiknya Itu Maka Injil Hari Ini Mengajak Kita Yang Sedang Berada Dalam Masa Prapaskah Ini Sambil Melaksanakan Pantang Dan Puasa Serta Banyak Beramal Satu Untuk Selalu Menyadari Dan Mengakui Adanya Banyak Kebaikan Allah Bapak Yang Kadang Memang Dari Pihak Kita Tidak Mampu Melihat Maupun Merasakannya Semoga Kita Akan Selalu Ingat Bersyukur Kepada Allah Bapak Yang Maha Baik Itu Dan Yang Kedua Untuk Merenungkan Dan Menyadari Keberdosaan Kita Selama Ini Kita Bisa Bercermin Diri Pada Si Anak Bungsu Atau Si Anak Selung Kita Masing-masing Ini Mirip Dengan Yang Mana Mungkin Juga Kita Mirip Sebagai Kombinasi Dari Keduanya Kalau Kita Melakukan Hal Ini Ini Bisa Menjadi Suatu Persiapan Diri Sebelum Kita Mengikuti Sakramentobat Menjelang Pekan Suci Yang Akan Datang Para Sahabat Resius Sebuah Lagu Yang Saya Ciptakan Karena Diinspirasikan Oleh Perumpamaan Diatas Sebagai Pemanis Renungan Hari Ini Lagu Berjudul Ku Kan Tetap Mengasihimu Dinyanyikan Oleh Mirel Selamat Mendengarkan Sekian Sekian Lama Engkau Telah Pergi Dariku Aku Tak Mampu Melupakan Engkau Engkau Selalu Ada Di hati Dan Pikiranku Bapak Selalu Menantikan Perjalan 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 Kepadaku Kasihku Tak Akan Pernah Merubah Ku Kan Tetap Mengasihimu Su 2 2 3 2 2 2 2 2 3 Betapa aku sungguh-sungguh bersuka cita Ketika melihat dirimu pulang Engkau adalah putra segalitu selamanya Bapak selalu menantikanmu Percayalah, percayalah kepadaku Kasihku tak akan pernah berubah Kukan tetap mengasihimu Kukan tetap mengasihimu Ketika melihat dirimu pulang Terima kasih 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 Terima kasih